Hai pagi selama siang sore atau malam HDD mahasiswa ada tempatan ini saya akan menyampaikan kepada kalian materi tentang kai square test atau uji kai kuadrat ini disini presentasi yang saya yang saya tampilkan ini adalah memang milik dari dokter di biopamono Hai jauh-jauh milik jauh Hai maksudnya saya menyampaikan ulang eh biasa satu dosen yang ada juga dosen di video saat ini dan di depan di kagip dan kagian kayu dmk Hai jadi setelah kita kemarin mempelajari tentang buji hipotesis berdasarkan rata pada dua kelompok maka pada kai square test ini yang akan kita bicarakan adalah Hai uji hipotesis dengan proporsi pembedaan proporsi yang kemarin perbedaan min berdasarkan perbedaan min ini berdasarkan perbedaan proporsi kita review sedikit tentang yang di tes apa yang nanti untuk mengantarkan kita pada kai square test ini ya yang review yang pertama kita kemarin bahwa penggunaan dari student test itu adalah untuk membandingkan terata atau min dari dua kelompok data jadi yang dibandingkan adalah terata dari kelompok A maupun atau kelompok dengan kelompok B kita membedakan mana yang lebih tinggi ratanya mana yang lebih reda ya dan disitu tentunya karena di tes itu adalah kemarin uji statistika yang parametrik sehingga kita bisa mengandalkan parameternya yaitu disini yang kita ambil adalah rata maka di tes ini pasti skala datanya yang diukur adalah rasio ataupun interval ya karena tentunya membandingkan terata itu yang sudah kita eh 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 andalkan adalah pada rasio dan interval ya contohnya kita tentu bisa menarik rata dalam suatu grup kalau kita membicarakan tentang tinggi badannya karena tinggi badan itu adalah skala rasio ada yang dua meter ada yang satu setengah ada yang 180 dan seterusnya yang kalau kita jumlahkan kemudian kita bagi dengan eh jumlah sampelnya maka kita mendapatkan teratanya kan 150 atau 160 cm nah itu adalah skala rasio itu juga adalah skala interval tapi bayangkan kalau kita eh datanya itu tidak skala rasio kalau datanya itu skala nominal itu ada laki-laki dan perempuan ya itu kan nominal ya laki-laki dilambangkan dengan nilai satu yang perempuan dilambangkan dengan nilai dua kemudian kita tambah kalau disitu ada seratus orang seratus orang ada laki-laki dan perempuan kodenya 1 2 1 2 itu tidak bisa kita proses matematik dengan dijumlahkan berapa jumlahnya satu berapa kemudian sepuluhnya satunya ada 60 kemudian yang duanya ada 40 kalau tadi 100 orang berarti yang 2 kali 40 ada 80 ditambah 60 ada 140 140 dibagi 100 1,4 dapatnya kan teratanya apakah ada jenis kelamin dengan kode 1,4 nggak ada jenis kelamin hanya ada tadi kodenya 1 atau 2 nah itulah data nominal sehingga tidak bisa diproses matematis kita tidak bisa dapat teratanya kalau kalau itu adalah coding atau nominal tadi ya skala nominal nah ini tadi hanya untuk mengantarkan kalian merefresh lagi bahwa kalau untuk ditest untuk data statistika parametrik yang itu membandingkan min atau rata dari dua kelompok data ya tentunya skala pengukurannya adalah rasio dan interval nah rumusan hipotesis ini nanti akan tentu di setiap analisis statistik itu ada H0 dan HA atau HA alternatif ya ada H0 dan HA alternatif dimana ini nanti tergantung apa yang dibandingkan ya kalau di dalam student test kita seperti yang sudah saya sampaikan tadi membandingkan min ya nah disini sebelum kita sampai nanti apa lambang yang harus kita masukkan di dalam H0 dan HA maka disini akan saya refresh sedikit tentang simbol dan untuk statistik baik itu pada sample ataupun pada populasi ya kalau kita meng gunakan min ya min itu adalah expert disini ini biasanya untuk pengakilan dari populasi atau untuk sample sedangkan kalau untuk populasinya simbolnya adalah mu ya kemudian kalau variance atau variansi itu untuk sample adalah S kuadrat ya sigma kuadrat kemudian kalau untuk populasi dengan menggunakan sigma kuadrat seperti ini lambangnya ya kemudian untuk standar deviasi tentunya adalah akar dari variansi ya tinggal ini dihilangkan kuadratnya ya kemudian untuk proporsi adalah V kecil kalau untuk sample sedangkan untuk populasi V besar dan size atau number jumlah sampel itu kalau sampel ada yang kecil kalau populasi ada yang besar nah di dalam apa namanya materi kita kali ini tentunya karena kalau kita mau membicarakan tadi review di D test maka D test yang kita ambil adalah min nya dan nanti pada kai square test ini atau uji kai kuadrat itu proporsinya ya sehingga begini kalau untuk student di test tadi berbandingkan min maka rumus hipotesisnya adalah kalau H0 itu rata kelompok 1 sama dengan rata kelompok 2 atau mu1 sama dengan mu2 sedangkan untuk hal alternatifnya adalah bahwa mu1 tidak sama dengan mu2 nah di sini di di test tentunya nanti hal alternatif ini bisa juga berarah berarah itu artinya kita menduga mana yang terkatannya lebih tinggi atau mana yang terkatannya lebih rendah sehingga ini tandanya tidak hanya tidak sama dengan tapi bisa lebih dari atau kurang dari ya nah itu nanti bisa di uji nanti ee kai square test atau uji kai kuadrat di lain pihak ya itu kalau tadi kita membicarakan berikut tentang ee di test itu adalah tentang min maka kalau kai square atau uji kai kuadrat ini adalah untuk menguji perbedaan proporsi ya bisa dua kelompok bisa lebih ya tapi nanti akan kita bahas dan kita hitung dalam apa namanya kita berlatih gitu begini untuk dua kelompok ya nah kalau tadi kita sudah bahas di tes bahwa datanya skalanya kalau di tes itu adalah statistika parametrik maka interval dan rasio maka untuk uji kai kuadrat ini atau kai square ini adalah untuk data-data yang kalanya nominal maupun original ya kita tidak perlu mengulang lagi ya tentang kalah data maksudnya Anda sudah bisa membedakan ya seperti apa itu data nominal dan sebagai contoh saja seperti yang saya sampaikan tadi kalau ada laki-laki dan perempuan nah itu tentunya itu adalah data nominal ya tapi kalau kita seumpamanya ada membagi status sosial ekonomi menjadi ekonomi yang rendah sedang dan tinggi nah itu adalah salah satu contoh dari skala data koordinal nah disinilah kai square itu kita gunakan karena tadi ya maka kai square ini termasuk non-parametrik ya kita tidak perlu menguji normalitas datanya ya pada uji kai square ini kita tidak perlu mengikuti apa namanya atau menguji data kita menjadi apakah terdistribusi normal atau tidak yang itu harus kita lakukan kalau kita mau melakukan uji parametrik seperti datanya di di tes nah di kai square ini karena dia parametrik sehingga kita ini untuk memfasilitasi bagaimana kita menghitung kalau itu kalau tadi seperti yang contoh yang saya berikan tadi ada 100 orang laki-laki dan perempuan ya kemudian kita kan tidak bisa melihat minimnya ya dalam grup 100 orang itu kita nggak bisa melihat rata-rata ininya apa ya rata-rata jenis kelaminnya apa nggak bisa karena jenis kelamin itu tidak ada yang dalam 1,4 atau 1,2 kalau 1 dan 2 ya jenis kelamin lagi-lagi 1 jenis kelamin perempuan 2 lambangnya itu kemudian nanti setelah kalau dihitung matematis kemudian ternyata dapatnya 1,6 itu apa jenis kelaminnya itu nggak ada rata-rata jenis kelaminnya sehingga tentunya untuk data-data nominal seperti tadi laki-laki perempuan ataupun ordinal yang tadi contohnya rendah sedang tinggi itu kita melihatnya bukan keleratanya tapi proporsinya ya jadi ini saya memberikan contoh saja seperti tadi kalau ada 100 orang kemudian ada 60 laki-laki dan 40 perempuan maka kita akan yang akan kita sampaikan atau dari data ini informasinya adalah ada berapa persen laki-laki dan berapa persen perempuan ya kita tidak akan mungkin bilang bahwa ada rata-rata jenis kelaminnya adalah 1,4 gitu ya tapi proporsinya ada berapa laki-laki ada berapa perempuan begitu juga kalau seumpamanya ordinal oke jadi seumpamanya dari 3 tadi rendah sedang tinggi satu sosial ekonomi maka kita akan menyampaikannya ada berapa persen yang satu sosial ekonomi yang rendah berapa persen yang sedang berapa persen yang tinggi itu adalah proporsi ya jadi inilah fungsi yang akan square kita akan nanti kalau grupnya ada lebih dari satu atau grupnya dua atau lebih dan kita pengen tahu apakah itu ada perbedaan proporsi dari grup grup itu maka kita menggunakan uji ini square ya nah rumusan hipotesisnya ya kalau tadi di apa namanya di di test itu apakah ada perbedaan min ya ada perbedaan H0 nya tidak ada perbedaan min HA nya H apa namanya min 1 tidak sama dengan min 2 maka kalau pada uji kai square itu tentunya proporsinya H0 nya tidak ada proporsi tidak ada perbedaan proporsi jadi proporsi grup 1 sama dengan proporsi grup 2 kemudian H alternatifnya tentunya ada perbedaan proporsi ya antara grup-grup yang sebenarnya disini ya proporsi grup 1 sama dengan proporsi grup 2 ini tidak ada perbedaan proporsi ini H0 H0 apapun kunci statistiknya H0 itu menunjukkan tidak ada perbedaan atau tidak ada hubungan atau tidak ada pengaruh sedangkan A alternatif itu tidak sama dengan proporsi grup 1 tidak sama dengan proporsi grup 2 terima kasih 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 terima kasih